Intro Halo guys, balik lagi di PNP Official Di Kamis sebelum malam Jumat Kali ini gue bakal menceritakan kisah tragis yang dalami oleh gadis cantik asal Australia Elizabeth Rizal Dimana Elizabeth ini dikurung oleh ayahnya sendiri selama 24 tahun Di ruang bawah tanah tempat dia tinggal Penasaran bagaimana detailnya ceritanya? Langsung aja stay tune sampai akhir Dan buat kalian yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan share teman-teman kalian Oke guys, langsung aja kita bakal menceritakan tentang historis tragis dari gadis cantik asal Australia Elizabeth Rizal Jadi Elizabeth ini memiliki ayah yang bernama Joseph Rizal Dimana Joseph Rizal ini memiliki pekerjaan yang ditekunin itu di ruang bawah tanah tempat dia tinggal Nah si Joseph Rizal ini memiliki ketekunan untuk merancang mesin gitu di ruang bawah tanahnya Pada saat itu Elizabeth ini diminta untuk membantu ayahnya Biasa kan kalau bapak kita kan kalau minta bantuan Nak tolong dong minta bantuin ini Nak tolong dong ambilin ini gitu Mungkin yang dipikirkan oleh Elizabeth itu hanya sekadar bapaknya itu minta bantuan Karena emang sedang membutuhkan dia gitu kan Elizabeth akhirnya datang ke bapaknya yang di ruang bawah tanah Dan membantu ayahnya Pada saat itu dia tuh pas banget memegang engsel pintunya ya Setelah dia memegang engsel pintunya langsunglah diayuh sama bapaknya Dia masuk akhirnya ke dalam ruangan itu Dan dia masuk itu tuh keras banget coy Sampai-sampai si Elizabethnya tuh pingsan Dan setelah dia pingsan dia langsung dikasih sama anduk basah Anduk basah itu dikasih pembius sama bapaknya Sedang gak tuh bapaknya Dan gak nyangkanya lagi Si Elizabeth itu bakal hidup di ruang bawah tanah itu selama 24 tahun lamanya Gila gak loh Bayang gak loh lo hidup di ruang bawah tanah selama 24 tahun coy Dan lo tuh intungannya tuh lo masih muda sampe Eh gila gitu Dan tepat pada 28 Agustus 1984 Ibunya nih melaporkan ke polisi bahwa anaknya hilang Gila ya Pas lagi anaknya hilang kayak gitu ya biasa lah ya Polisi bakalan datang ke rumah lo Buat nanya-nanya tentang kronologi-kronologi Yang dialamin sebelum anak lo ini pergi gitu kan Nah si bapaknya ini bener-bener yang bilang Dia bener-bener gak tau tentang keberadaan si anak ini Dia bilang malah bilang Mungkin anak itu lagi bergabung di kayak pemujaan agama-agama gitu Di Australia emang ada kayak organisasi kayak pemujaan agama kayak gitu ya Jadi saat itu juga si Rosemary ini bener-bener kehilangan Jelas Satu-satunya anak cewek hilang Ya lo merasa yang Wah gue sih kalau jadi Rosemary sih bener-bener gila ya Dan gilanya sih Saking gilanya juga gak bisa tau Dia hidup sama orang gila Kayak bapaknya sih dia ya gak sih Nah berminggu-minggu si Elizabeth ini hilang Oke setelah dari itu adalah surat yang datang ke Rosemary Yang seolah-olah itu surat adalah dari Elizabeth Padahal itu bukan dari Elizabeth ya Yang isinya adalah Bilang kalau dia ternyata Mau pergi dari kehidupan dia yang sekarang Karena dia bosan dengan keluarganya Gila gak Dan itu tuh semuanya rekayasa dari Joseph Rizal Dan setiap kali si polisi datang untuk memintain klarifikasi gimana ceritanya kayak gini-gini-gini Dan selalu ditimpa sama kabar bohongnya dari si Joseph itu Dan setelah dari itu akhirnya itu pemberitaan si Elizabeth ini akhirnya merdup dan warga-warga Australia hampir melupakan tentang kejadian itu Setelah berita itu menghilang Joseph selalu pergi ke ruang bawah tanah tepat pukul 9 pagi Joseph itu di ruang bawah tanah itu selalu mengerjakan pekerjaannya itu merancang besi-besinya yang dia jual Nah tidak hanya pukul 9 pagi saja akan tetapi si Joseph ini pukul malam hari gitu dini hari dia tuh selalu turun ke bawah ruang bawah tanah itu Tapi si istrinya ini selalu yang itu selalu positive thinking dia berpikir kalau suaminya ini memiliki dedikasi yang sangat tinggi untuk pekerjaannya Jadi gak mungkin gitu loh yang aneh-aneh gitu Tapi beda sama pikiran Elizabeth Elizabeth menganggap kalau ayahnya adalah monster yang pernah dia temui selama dia hidup Jadi ibunya nih gak tau apa-apa tentang kebejatan si bapaknya yang udah dilakuin sama putri kesayangannya itu Yang dia bilang hilang ternyata dicabuli oleh ya Allah nanggung galik ya Allah jangan sampai ya Nah setelah dari itu 2 tahun setelah kejadian itu akhirnya si Elizabeth ini menghamil Tepat usia 10 minggu kehamilan Elizabeth keguguran Dan kacaunya lagi 2 tahun kemudian lagi si Elizabeth dihamilin lagi sama bapaknya si Joseph Fretile Siapa sih tadi Joseph-Joseph ini dihamilin lagi dia Hilang lho Melahirkanlah si Elizabeth ini seorang putri cantik yang namanya Kestrin Setelah itu 2 tahun lamanya lagi Elizabeth dihamilin lagi oleh Joseph Lahirlah anak yang bernama tadi Stephen dan Kestrin Eh ya sama Kestrin Nah 2 anak ini selalu mendapatkan pendidikan yang formal di ruang bawah tanah itu Si Elizabeth ini selalu memberikan kayak dia selalu mengajarkan hal-hal yang normal menurut dia kayak yang Ya gue tau sih dia bakalan hidup yang sereba Susah gitu loh di ruang bawah tanah emang gak ada apa-apa Tapi dia mau yang terbaik itu buat anaknya Jilai jiwa ibunya tuh ada gitu loh meskipun dia kan Masih muda gitu loh kita aja Kalau di ruang kehidupan normal kayak gini aja Kita kalau ada apa-apa masih harus bertanya sama orang tua Kayak ibu terutama gitu kan Nah kalau Kestrin ini bener-bener yang kahde siapa-siapa Padahal lu cuman Ya lu kayak dipenjara gitu dong Dan dia tapi pikirnya udah dewasa gitu loh Ngasih asupan ilmu anak-anak Tapi Alhamdulillahnya Yang Alhamdulillah juga sih Tapi ya mending lah gitu ya Si Joseph ini masih berkrimnya Masih baik lah gitu ya Dia selalu ngasih makanan meskipun Seminggu sekali Setelah dari itu Selama 24 tahun ke depan Si Elizabeth ini melahirkan 5 anak lagi 5 anak lagi dari ayahnya sendiri Sedarah daging sendiri coy Itu ayahnya Sumpah sih Nau zum zalik gue dapet bapaknya loh Nau zum zalik bapak gue gak kayak lo coy Ingat gak kayak lo Nah di suatu saat ini Si bayi-bayi ini Adalah yang hidup sama si Rosemary tadi Rosemary sama Joseph Beberapa anak lagi tuh Emang ditinggal di ruang bawah tanah Buat tinggal sama si Elizabeth ini Nah kenapa dia bisa tinggal sama si Rosemary Eh Rosemary Sama Rosemary Dia tuh Ini si Joseph gue rasa Emang kebanyakan hidup drama sih Jadi tuh dia tuh naro Naro anak-anak ini tuh Di semak-semak rumahnya dia gitu Dan dikasih surat gitu Si Elizabeth tuh disuruh nulis Kalau dia itu emang Emang gak mampu buat menjaga Dan mengasuh bayi-bayi ini Sehingga Bayi-bayi ini tidak ditelantarin gitu aja Dan akhirnya si Rosemary ini Mengasuh lah anak itu gitu kan Nah tapi di beberapa lagi Anak ini Tinggal sama si Elizabeth Nah suatu ketika Anak yang tinggal sama si Elizabeth ini sakit coy Dan dia sangat memohon kepada ayahnya Buat minta rumah sakit Jelas Dia akan melakukan segala hal Demi anaknya Buat dirawat Ketempat yang menurut dia Bikin dia anaknya sehat gitu loh Selaku ibu gitu loh ya Nah akhirnya si bapak ini Si bapaknya si Elizabeth ini Si Joseph ini Mengiakan permintaan si Elizabeth ini Pergilah anak itu Dibawa ambulan ke rumah sakit Nah Di saat inilah Di saat inilah Kayak aroma-aroma Kebebasan si Elizabeth Itu udah mulai kecium guys Jadi Di saat itu Biasanya kalau kita mau ke rumah sakit Kan kita harus menyiapkan data-data Segala hal ya Buat Buat jadi data pribadinya gitu Buat di store ke rumah sakit gitu loh Nah Di saat itu si rumah sakit Minta data-datanya itu Si Joseph ini Gak punya gitu loh Nah Disitulah rumah sakit udah mulai curiga Dan akhirnya polisi juga Itu udah mulai curiga Sama si siapa Sama si Joseph ini gitu loh Dan akhirnya si polisi ini Perlahan dia tuh Membuka kembali lembaran Tentang Si Elizabeth ini Alhamdulillahnya ya Setelah dari itu Udah getar ketir ini Si siapa Si Joseph ini udah getar ketir Dan akhirnya dia tuh Membebaskan si Elizabeth Jadi dia langsung pergi Kota kacir dia Habis dia Setelah dari itu Si Elizabeth langsung lah Lari ke rumah sakit Wah Dia dengan Pakaian compang samping Gini-gini-gini Dia mah hampirin anaknya Nangis dia Anaknya sakit Dia gak ada di samping Bisa gila gue Setelah dari itu Datang gak si polisi Dia meminta Klarifikasi si Elizabeth Nanya lah Biasakannya Kenapa lo kayak gini-gini Cerita lah Semua si Elizabeth Dia kalau Dia dikurung selama 24 tahun Di ruang bawah tanah Wah Bongkar deh nih Busuk-busuknya Joseph ini Ketangkep deh Gini-gini-gini Gini-gini Dia bilang Dia punya anak Sama Joseph ini Sampai tujuh Gini-gini-gini Dan akhirnya Joseph ini Dipenjara Alhamdulillah Di penjara Dan Si ibu Rosemary ini Langsung pergi Dari rumah Yang dia tinggalin itu Kok juga bingung sih Ibu Rosemary Kenapa pergi ya Kenapa gak ke anaknya Gitu loh Iya gak sih Gak tau lah ya Tiba-tiba gitu Pada intinya Selesailah kasus dari itu Dan sekarang Alhamdulillahnya Si Elizabeth ini Tinggal di Suatu kota Kota ini kayak Semacam Bener-bener Di-higienisin lah Kayak yang Bener-bener jaga Kota rahasianya Si Australia gitu Dan di rumahnya Dia tuh Semuanya tuh Dipasang CCTV gitu loh Dan si Elizabeth ini Gak mau lagi Buat ketemu si bapaknya Dia tuh Dia jadi punya trauma Gitu loh Dan menurut dia tuh Bapaknya tuh monster Yang pernah dia Temuin selama dia Hidup gitu loh Dan dia gak mau Membuka masa lalu-masa lalu dia Gila ya Oke guys Jadi itu aja Histories dari Gadis cantik asal Australia Elizabeth Wiesel Jadi buat kalian Yang penasaran Dan kira-kira Next video kita bakal Cerita mengenai apa Langsung aja Komen di bawah Dan buat kalian Yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan like Dan share ke teman-teman kalian Dan biar teman-teman kalian Juga nonton video terbaru dari kita Dan tetap di Kamis sebelum Malam Jumat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax